Mungkin Anda dan sebagian orang lainnya percaya bahwa raksasa atau manusia berukuran besar pernah menghuni bumi kita beberapa ribu tahun lalu. Namun demikian, secara ilmiah, keberadaan raksasa belum dapat dibuktikan kebenarannya. Benarkah raksasa pernah hadir di muka bumi ini? Tentu saja hal ini masih menjadi tanda tanya besar. Dibutuhkan penelitian mendalam guna mendapatkan jawabannya. Namun bukti-bukti keberadaan raksasa ini konon telah ditemukan di berbagai belahan dunia. Seperti apakah wujudnya? Simak dalam 7 jejak keberadaan raksasa versi on the spot. Di daerah Tapak Tuan, Aceh Selatan terdapat sebuah tapak kaki berukuran raksasa. Tapak kaki ini memiliki panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter. Tegenda setempat berkisah bahwa jejak kaki ini merupakan telapak kaki milik seseorang bernama Tegu Tuan. Saat itu ia tengah berusaha untuk membunuh sekor naga yang meresahkan warga. Sehingga akhirnya Tegu Tuan berhasil membunuh sang naga dengan tongkat yang dibawanya. Saat mendak membunuh sang naga inilah berbekas tapak kaki Tegu Tuan yang bisa dilihat hingga saat ini. Karena itulah daerah ini dikenal dengan nama Kota Tapak Tuan. Sebagian besar wisatawan penasaran dan mengunjungi telapak kaki raksasa ini setelah berkunjung ke Tapak Tuan. Yang membuat luar biasa adalah ukuran tapak kaki milik Tegu Tuan yang begitu besar. Jika tapak kakinya saja sebesar ini, sudah pasti Tegu Tuan memiliki tubuh besar layaknya raksasa. Seorang ahli geologi bernama Michael Salinger menemukan sebuah tapak kaki dengan ukuran sangat besar. Tapak kaki yang tercetak di batuan granit ini ditemukan di kota Enfalutsi, Afrika Selatan. Menurut Michael, tapak kaki ini telah berusia lebih dari 200 juta tahun silam. Tapak kaki berukuran panjang 120 cm ini masih sangat terlihat jelas. Meskipun telah berusia ratusan juta tahun, bentuk ibu jari serta jari lainnya tetap utuh. Para ahli geologi terkejut dengan adanya tapak kaki raksasa ini. Penemuan ini pun menegaskan pada beberapa pihak bahwa raksasa mungkin memang benar-benar pernah mendiami bumi. Mulian Januari 2012, silam warga dusun Babakan, desa Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan jejak kaki raksasa di sekitar pemukiman mereka. Jejak kaki berukuran panjang 40 cm dan memiliki kedalaman 5 cm ini, pertama kali ditemukan oleh asap syarif di kaki Gunung Sawal. Kelapa kaki dengan jarak 3 meter ini ternyata banyak terdapat dari dusun Babakan menuju ke Gunung Sawal. Sampai di Gunung Sawal, jejak kaki ini menghilang lantaran rimbunnya rerumputan dan semak belukan. Ada beberapa penduduk yang penasaran, namun ada juga yang mengaku ketakutan akan penemuan jejak hak raksasa ini. Jadi, benarkah kakak-kakak semak ada dan mendiami gunung ini? Semua temuan ini masih menjadi misteri. Tapak tangan aneh berukuran besar ditemukan di Gua Lovelock di Nevada, Amerika Serikat. Penemunya yaitu M.K. Davis dan Don Monroe mengklaim bahwa tapak tangan yang tercetak di batuan ini merupakan milik raksasa yang hidup di gua-gua ribuan tahun silam. Jika benar, manusia raksasa yang memiliki ukuran tangan sebesar ini diperkirakan memiliki tinggi tubuh hingga 5 meter lebih. Yang lebih meyakinkan, penduduk setempat pun memiliki kisah bahwa raksasa berambut merah pernah dikubur di dalam gua ini berikut di tahun lalu. Sebuah tapak kaki di Gua Tepakshi, India ini memang memiliki ukuran cukup besar. Diduga jejak kaki ini telah berusia lebih dari 200 juta tahun. Masyarakat India percaya bahwa cetakan kaki ini merupakan tapak kaki Hanuman tak kala membantu Rama menyelamatkan Shinta dari cengkraman Pahwana. Sekilas, tapak kaki ini nampak rata. Namun ketika digendangi air, terlihat bahwa di tapak kaki istimewa ini terdapat cegungan pada bagian-bagian tertentu, layaknya tapak kaki manusia biasa. Sebuah tengkorak besar ditemukan di Peru. Kepala ini ditemukan di kota Andai Lelat, di selatan provinsi Queen Picanche. Para antropolog menduga bahwa tengkorak ini adalah milik dari bayi atau balita raksasa. Antropolog Renato Davila Rikilme mengungkapkan bahwa kerangka ini memiliki ubun-ubun terbuka seperti yang dimiliki anak-anak di tahun pertama kelahiran mereka. Seperti bayi-bayi masa sekarang, ukuran kepalanya pun lebih besar dari tubuhnya. Namun anehnya, kerangka ini memiliki ukuran meningkat kepala sepanjang 50 cm. Tentu saja ukuran ini jauh lebih besar daripada manusia dewasa normal. Karena itulah, para penyukur menduga bahwa kerangka ini merupakan kerangka dari bayi raksasa. Kerangka ini sekarang disimpan di Museum Ritus Andinos V untuk DTJ lebih lanjut. Sebuah bumi berupa jari raksasa ditemukan di Mesir pada 1988 silap. Bumi ini ditemukan oleh sebuah keluarga penjarah makam-makam kuno. Penemuan ini tentu sangat mengejutkan. Melihat ukuran jari bumi ini memiliki panjang mencapai 38 cm. Dipergirakan, jari ini dimiliki oleh manusia dengan tinggi badan sekitar 6,3 meter. Penemuan ini memunculkan asumsi bahwa piramida dibangun oleh makhluk-makhluk raksasa. Karena memang sangat sulit bagi manusia normal untuk membangun piramida. Sayangnya, bumi jari ini tak diperlihatkan secara umum. Karena pemiliknya tak ingin apa yang dimilikinya ini diketahui publik. Seorang fotografer bernama Gregor Spory mengungkapkan bahwa bumi ini memiliki struktur dan kepadatan tulang seperti manusia. Bedanya hanyalah ukurannya yang jauh lebih besar seperti raksasa. Penirsa, itulah ketujuh jejak keberadaan raksasa.